Halo, ini adalah Xiaomi saya yang saya pasang di depan unit M47B modifikasi. Ini action cam Eken H9. Pronset saya menggunakan modifikasi dari pipa paralon ukuran 1 in. Dilihat dari depan ini adalah tele handphone yang saya modifikasi sambung ke lensa Eken H9. Saya tampilkan bagaimana cara membuat front mounting Xiaomi Yi. Pertama kita akan membuat pola terlebih dahulu, disini menggunakan kertas biar lebih mudah untuk ditekuknya. Saya menggunakan maklumlah yang tidak punya penggaris. Oke, setelah itu kita potong pola tadi. Karena ribet bau-bau unit, jadi saya menggunakan pipa yang memiliki ukuran sama dengan pronset unit saya. Oke, kita lipat terlebih dahulu. Bagian depan itu berfungsi melindungi dari heat. Kali-kali aja ada kecelakaan. Nah, ini kita paskan dulu. Oke, sudah pas. Setelah itu kita akan membuatnya di akrilik. Ini akrilik memisah. Ya, kita akan tandai terlebih dahulu. Dengan menggunakan... Ya, kita menggunakan lagi-lagi cutting pan. Karena ini menghindari terjadinya kepleset waktu menggunakan gerinda atau gergaji besi. Nah, kalau sudah diberi lakukan kayak gini, kemungkinan untuk mata gerinda atau gergaji besi kepleset itu lebih kecil. Untuk meyakinkan, saya gunakan cutter. Oke, ini tadi saya potong di belakang. Sudah sesuai dengan... Setelah terpotong, kita akan menggunakan pemanas. Ya, ini dia, solderan. Kalau pemanas tidak punya solderan, kita bisa menggunakan korek api gas. Ataupun hit gun. Tapi kayaknya lebih mahal hit gunnya daripada solderannya. Solderan kemarin saya beli 20 ribu. Nah, kita harus mempengkokannya dengan sabar. Karena... Allah sayang dengan yang namanya sabirin. Katanya. Nah, setelah kita garis kayak gini. Nantinya ini berfungsi menghindari kecelakaan. Kali-kali aja ada bebek atau balbering yang nyasar nih. Saya menggunakan mister L atau siku. Biar rata. Nah, gini. Oke. Iya. Saya ngepasin dulu. Nah, setelah itu... Ternyata belum pas kemarin. Terlalu melengkung. Jadi penyesuaian-penyesuaian perlu kita lakukan. Oke, sudah sesuai. Sip. Sekarang kita mau bikin sisi melengkung. Sisi melengkungnya ini... Nantinya dipasangkan pada... Pronset. Di akhir video akan kita lihat penampakannya. Oke, pelan-pelan ditekuk. Pelan-pelan dibelai. Enak, bang. Silahkan dibelai. Nah, sudah jadi. Setelah melengkung seperti ini... Kita pasangkan. Kita ukur dulu. Oke, pas. Jadi nanti Xiaomi akan ditaruh di sini. Kemudian kita... Baut. Mana bautnya? Ini dia. Oke, baut ini... Kita bor nanti di bagian bawah sini. Kita paskan dengan lobangnya. Di sebelah situ. Iya. Gitu. Oke, ini sudah pagi dan... Sudah dilakukan sedikit penyesuaian pada mounting. Siap dipasang di unit. Saya keker dulu kira-kira pas apa enggak. Kemudian kita bor. Malum ya, saya menggunakan perlengkapan seadanya. Setelah diberi tanda tadi kita bor. Aduh, hampir sejak pleset. Oke, sudah sukses. Sekarang kita bor di bagian pronset. Tapi ingat, jangan terlalu dalam. Ntar kena inbar. Sayang loh, inbarnya mahal. Nah, setelah selesai. Sepertinya saya perlu melepas... Bagian cover. Asal tahu sendiri, covernya saya bikin sendiri dengan menumbalkan tiga buah unit. Spring loss pack. Nah, ini saya pasang bautnya dulu. Oke, ternyata openg kecil kurang mampu kita pakai yang besar. Iya. Sedikit lagi. Sedikit lagi, pemirsa. Hampir berhasil. Iya. Setelah terpasang, kita paskan dulu ke lurusannya. Baru kita bor lagi pronsetnya. Iya. Bornya harus sabar ya. Hampir saja. Sudah terpasang. Oke. Setelah terpasang seperti ini, kita lepas lagi. Untuk memasang baut besar. Baut besarnya... Xiaomi. Sepertinya perlu diberi tanda sedikit. Ya. Kita bor. Nah. Mana? Mana bautnya? Ini dia. Wah, sepertinya terlalu kecil. Saya akan bor lagi. Kita pasang. Tada. Oke, sudah jadi. Ini. Sudah terpasang di unitnya sekarang. Kita lepas lagi semuanya. Kita cat. Oke. Kita repaint. Gantung. Kita tembak. Cicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicic Oke, sudah selesai di-refine Nah, karena dua-duanya Kamera saya mau dipasang di unit Jadi ini saya merekam menggunakan kamera iPhone saya yang ampas Kita rakit semuanya Ini e-camnya Sepertinya perlu diturunkan sedikit Oke ya Oh iya, kalau siapa tahu akrilik kurang tebal Kita bisa lapis dengan ring Tapi ini cukup Nah Sip, pas Oke, saya akan memasangkan scope Tada Setelah scope terpasang Saya gunakan mounting sepeda Kenapa? Untuk e-cam tidak saya kasih tutorial Karena untuk e-cam lengkap di dalam paketnya itu ada mounting untuk stang sepeda ya Seperti yang saya gunakan saat ini Nah Jadi tinggal pasang tuh Di scope Untuk saat ini belum saya pasangkan lensa Untuk lensa e-cam sendiri saya gunakan pipa ukuran setengah in Nih, lihat nih Keren kan? Aduh, getar Oke, satu lagi Ini dia, lensa tele Ini menggunakan pipa Tengah in Yang saya remer sedikit Supaya pas dengan Ujung lensanya Eken H9 Kenapa saya menggunakan Eken H9 di bagian scope Karena Eken H9 punya lensa di belakangnya Eh, punya lensa Punya screen di belakangnya Sedangkan Xiaomi gak punya screen Screennya terpisah Video dari saya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya